Hai kawan semua, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini, karena aku baru banyak banget dapat sampel sunscreen dari AXIS Y, let's review it together. Jadi aku belum pernah pakai sunscreen ini, oke? Kalau misalnya kalian mau lihat teksturnya gimana, reviewnya apa, perbandingan sama sunscreen lainnya gimana, jangan lupa nonton terus sampai habis. Ini adalah sampel yang aku dapat. Aku kayak dapat 4 atau 5 sampel gitu. Jadi kayak, basically I have one full tube of sunscreen. Tapi aku malah justru senengnya kayak gini, karena gampang dibawa traveling, gampang dimasukin ke tas, dan you know, the other. Let me just read first. Ini adalah Complete No Stress Physical Sunscreen. Kalau misalnya sunscreen itu biasanya terbagi 2, chemical sunscreen and physical sunscreen. Chemical sunscreen adalah sunscreen yang biasanya kalian lihat yang no white cast, ringan, gitu-gitu. Sedangkan kalau physical sunscreen itu biasanya dia menggunakan filter sunscreen yang meninggalkan white cast, atau kayak rasa-rasa pakai sunscreen yang dulu-dulu, yang zaman dulu, yang tradisional gitu. Jadi agak berat gitu rasanya. For me personally, I like chemical sunscreen or Korean sunscreen, dimana Korean sunscreen itu biasanya kayak a mix of physical and chemical sunscreen. Jadi, even though it's semi-physical, tapi dia kayak lebih lightweight gitu. Jujur, aku agak nervous ya. Takutnya nggak suka gitu. Padahal Exisway, I feel like it's a good brand. Ya, at least dari brandingnya mereka sangat-sangat bagus lah gitu ya. So, let's just try this out now. Jadi, ini kalau dibuka, aplikatornya seperti ini. Kayak lucu gitu. Dan I feel like this is a very good applicator, karena dia nggak bakal langsung keluar banyak gitu. Kalau dipencet, instead dia bakalan keluar kayak dikit-dikit-dikit gitu. Jadi bisa dikontrol gitu kan. Kadang kalau misalnya tiup kayak gini, itu tuh nggak bisa dikontrol keluarnya. Oke, jadi mari kita lihat dulu teksturnya. Jadi, ini dia teksturnya. Wow. Very physical sunscreen feels ya. Putih dan kental dan berat. Sepertinya. It's like a whip consistency. Momoh, aku belum pakai sunscreen. Mari kita langsung coba pakai aja. Aku, jujur, aku nervous sih. Karena I have a very bad experience dengan sunscreen yang ada white cast. Muka aku jadi kayak super abu-abu. Cuman karena emang pas jaman dulu itu belum ada kayak belum mengenal chemical sunscreen. Dan dokter pun cuma menganjurkan untuk pakai physical sunscreen. Jadi kayak I have no choice but to use physical sunscreen that makes my face looks ashy, abu-abu. Dan aku harus ke sekolah dengan kayak gitu, guys. Oke, let's blend. I don't know how to feel about this. Honestly, kalau ini aku lagi ngeblend gini, even though it's physical sunscreen, it does not feel kayak terlalu berat kayak physical sunscreen yang jaman dulu-dulu gitu. But, as you can see, the white cast pas lagi blending itu lumayan intense ya, guys. Jadi aku udah pakai di sebelah kanan mukaku. It is still... gimana ya? I know it doesn't look that bad karena emang I am not a 10%. Kayak kulit aku tuh meskipun menurut aku ya kalau misalnya di kategori golongan Cina, aku tuh nggak putih-putih amat. But I'm still fair enough so that the white cast doesn't look really bad on me. But kalau misalnya kalian bisa lihat lebih jelas, ini tuh kelihatan lebih agak ada white wash-nya gitu. Kayak ada lapisan putih yang transparan gitu di kulit aku. Which is not bad at all karena emang mukaku kan nggak gelap-gelap amat warna kulitnya. Dan ini yang asli, dia tuh lebih agak gelap kan kelihatannya. I hope that shows in camera. Like, I hope it really does. Terus, gimana kalau misalnya kita kasih waktu beberapa menit. Give it benefit of the doubt lah. Mana tau dia nyerap kan terus white cast-nya hilang gitu. Let's just be positive. So I'm back. Kita udah nunggu kayak... Oke, I'm back. So kita udah nunggu kayak 3 menit, 4 menit. I can see that the white cast it's more settling down. Kayak udah lebih menyerap gitu daripada pas awal tadi. Masih ada lapisan putih gitu yang aku bisa lihat kayak... Ya, there is definitely a bit white wash. Kayak lapisan putih kayak tadi. Cuman ya kayak lebih transparan aja gitu. But I can still see it. Overall, I feel like it's not bad in my skin tone. Again, I am not tan or anything like that. I'm relatively fair. Jadi lumayan cerah kulit aku gitu ya. Jadi aku bukan sawo mateng, bukan medium, tan, deep, bukan. So that's why. Aside from that, I feel like it reminds me a lot of some of my sunscreen. One of them is Beauty of Joseon. Jadi sebenarnya rasa dia pas ngeblend itu mirip-mirip. Beauty of Joseon ini dia mix sunscreen, hybrid sunscreen. Kayak chemical mix sama physical. Teksturnya. Nah, tentu saja yang tidak physical sunscreen itu lebih lightweight. Aku bakalan pake yang Beauty of Joseon di sebelah sini, oke? Supaya untuk lihat perbedaannya aja sih. Jadi apa yang menurut aku membedakan dari pemakaian awalnya itu ya. Kayak pas aku colek aja itu udah terasa bedanya. Dia itu super dia itu jauh lebih lightweight. kayak pas kamu colek itu udah terasa dia itu lebih lightweight. Dan kalau di blend pun of course it's like chemical mix hybrid sunscreen. Jadi pasti hybrid sunscreen atau chemical sunscreen itu jauh lebih lightweight daripada si physical sunscreen. Sorry, tadi gue bisa ngomong. Tapi apa yang membuat aku berpikir kalau misalnya ini tuh mirip adalah karena menurut aku finish-nya itu mirip banget. Dia kayak ada meninggalkan kesan-kesan Dewi. You know? But it still looks very natural kind of Dewi instead of kayak yang minyak-minyakan gitu. But this is just giving you guys option kayak mau beli yang mana. Karena I see there's a lot of people yang membandingkan atau mempertanyakan perbedaannya atau lebih bagus yang mana antara si Exis Y No Stress Physical Sunscreen sama Beauty of Joseon sunscreen. Jadi yang Beauty of Joseon itu betul-betul gak ada white cast whatsoever and it's blending like seamlessly to your skin. You don't need to wait for any white cast like how I did with the Exis Y one. Kalau misalnya kalian bisa lihat yang sini itu emang kelihatan lebih ada lebih putih dikit lah gitu ya. and again this is because my skin tone because I am fair. Jadi do I recommend this for like people with tan skin medium skin no because you will look ashy like I'm not even going to sugarcoat that kayak gak perlulah dibagus-bagusin kayak meskipun brand Korea I don't want to sell you guys like fake hopes anyway kalau misalnya kalian mau lihat ini yang sebelah sini itu kayak ada white dikit banget but it's again mirip Dewi-Dewi finish gitu tapi ada perbedaan dimana ini agak sedikit lebih Dewi menurut aku dibandingkan yang x y cuman kalau untuk white case memang this is like zero white case kalau misalnya kalian memang lebih sukanya physical sunscreen and your skin tone supported then I think it will be good to have this x y sunscreen karena dia emang I can feel that it's 100% physical sunscreen but it's more lightweight than the normal traditional physical sunscreen so it's really good kalau memang kamu emang sukanya pakai physical sunscreen dan perlu pakai physical sunscreen ya but if you have problem with white case or you just don't like the feel of physical sunscreen then I would recommend you guys to buy beauty of joseph sunscreen instead this one physical this chemical kenapa aku mempromosikan juga sunscreen physical karena kadang ada orang-orang yang kulitnya sensitif terlalu sensitif sampai mereka nggak bisa pakai chemical sunscreen thank you that's all for today's video I'll see you in my next one bye bye